Kongciak Bisiu Chai Jilid 7. Setelah sarapan kedua saudara misan itu pun berpisah, Han Liu Ying keluar dari gerbang utara, sementara Han Liang Jin keluar dari gerbang selatan, hati Han Liu Ying terasa ringan, pertemuan dengan kakak misannya membuat hatinya terkesan, rasa sayang dan tulus yang ditunjukkan kakak misannya seakan telah mengobati keterlantaran diri yang ia rasakan selama ini, Tugasnya sekarang adalah membantu bibinya yang sedang mencari kakaknya yang diculik, hatinya merasa rindu dan haru ingin cepat-cepat bertemu dengan bibi yang dikatakan hampir mirip dengannya ini, dia mempercepat larinya, tubuhnya yang ringan laksana kapas melesat melintasi lembah dan bukit Dua minggu kemudian Han Liu Ying memasuki kota Taiyuan, langit di atas kota Taiyuan ditutupi awan mendung, Han Liu Ying segera mencari-cari penginapan, dan baru saja ia duduk dan memesan makanan, suara deru hujan pun terdengar, Dan pada saat yang sama sepasang suami istri berumur empat puluhan memasuki likuan, wanita paruh baya itu masih kelihatan cantik, dengan wajah sedikit masam dia mengebaskan lengan pakaiannya yang kena hujan, seorang pelayan datang mendekati pasangan itu silahkan cuan dan nyonya Dan nyonya hendak memasan apa tanya pelayan ramah Dua porsi makanan dengan lauk panggang burung darah, lalu seguci arak, jawab si nyonya sambil duduk di kursi dua meja di depan Han Liu Ying Sesaat keduanya beradu pandang, dan Han Liu Ying terkejut merasakan betapa sorot metu itu demikian tajam, dan terkesan sombong, Han Liu Ying kembali menyuap makanan ke mulutnya Pelayan diatang menghantar pesanan dari pasangan itu dan menghidangkannya di atas meja, setelah pelayan pergi, keduanya mulai makan, dan berturut-turut empat orang tamu memasuki likuan, sementara deru hujan pun makin menghebat, air hujan laksana dicurahkan saja dari langit Empat tamu itu pun mencari tempat duduk masing-masing, sehingga sepuluh meja pada penginapan itu terisi, semua tamu menikmati hidangan masing-masing, sementara tiga orang pelayan duduk di meja belakang dengan sikap tanggap jika sewaktu-waktu mereka diperlukan para tamu Setelah suami istri selesai makan, si nyonya menyeru dan melembaikan tangan kepada pelayan, seperang pelayan buru-buru datang mendekat sambil membungkuk ia bertanya Ia nyonya apakah yang dapat saya bantu? Kami hendak menginap, tolong sediankan kamar untuk kami baik nyonya, apakah sekarang saya antar atau nanti? Nyonya ya, sekarang, mari koko pasangan pendekar itu pun meninggalkan ruang makan dan oleh pelayan keduanya dibawa ke tingkat atas, melihat hujan yang masih saja lebat Han Li Uing juga berencana untuk menginapi, lalu ia pun memesan kemar pada pelayan, seorang pelayan mengantarkannya ke tingkat atas, ini kamarnya Nona, silahkan ujar pelayan Baik dan terima kasih lho pek, sahut Han Li Uing seraya masuk ke dalam kamar, karena suasana yang sejuk dan perut yang kenyang membuat meja Han Li Uing mengantuk, Han Li Uing langsung baring di atas ranjang dan tidak berapa lama ia pun tertidur dengan nyenyak Han Li Uing terbangun saat hari sudah malam, dan hujan hanya tinggal rintik-rintik, ia turun dari ranjang untuk pergi mandi, setelah mandi ia berganti pakaian dan berdandan, lalu kemudian turun ke bawah untuk makan Di bagian bawah ia melihat suami istri itu sudah selesai makan dan meja bekas makan mereka dibersihkan seorang pelayan, Han Li Uing duduk dan memesan makanan pada pelayan, dari mejanya, Han Li Uing merasa tertarik mendengar pembicaraan suami istri itu Goat Moi, sebaiknya Seng Teh tidak terlambat sampai ke sini, adikku itu tidak akan terlambat Hang Keh, besok siangnya akan sampai di sini, dan kita akan sama-sama menuju kota Hehat Semoga saja Goat Moi, sebab kita tidak tahu bagaimana keadaan Gakou sekarang HMH, kalau nanti aku bertemu dengan si Choa Beng Kiam, ong akan ku pecahkan kepalanya, ujar sinyonya itu dengan hati geram, tentunya kita sudah dapat menebak siapa suami istri ini Mereka adalah Han Bi Goat dan suaminya Kau Hong seorang pendekar jebolan Gobi Pai Suami istri ini meninggalkan kediaman mereka di Hopei karena sebulan yang lalu mereka mendapat surat dari adiknya Han Bu Seng yang mengatakan bahwa Choa Beng Kiam yang membantai keluarga mereka tinggal di kota Hehat Dan dalam surat itu Han Bu Seng memesankan supaya cicinya Han Bi Goat dan suaminya pergi ke Tayuhan dan mereka akan berjumpa di sana lalu sama-sama berangkat ke kota Hehat untuk mengadakan perhitungan dengan penculik ayah mereka sekaligus menagih nyawa keluarga mereka yang dibantai Suami istri itu langsung berkemas dan meninggalkan rumah menuju kota Tayuhan, dan sebulan kemudian mereka sampai di kota Tayuhan dan menanti kedatangan Seng Adik Julukan Choa Beng Kiam belum pernah saya dengar, dan sepak terjangnya setelah menculik Gak Kau tidak kedengaran Santer, apakah itu mungkin siasat mengalihkan perhatian, sehingga kita tertipu, Goat Moi Ujar Kau Hong Saya juga masih meragu, tapi sepertinya Seng Teh lebih banyak tahu, nantilah kita tanyakan padanya, sahut Han Bi Goat Han Li Uing yang mendengar percakapan hal penculikan yang dibicarakan suami istri itu, pikirannya menghubungkan kejadian-kejadian yang ia hadapi, kepergian ayahnya yang mendadak, pertemuannya dengan kakak misalnya yang juga menceritakan hilangnya kakek mereka, dan sekarang ia bertemu dengan Suami istri paruh bayi ini, bukankah si nyonya ini dan adiknya yang hendak ditunggu adalah pihak yang merasa sah, sebagaimana urayan dari kakak misalnya tentang keluarga Han Kalau begitu bukankah nyonya itu tiada lain adalah bibinya sendiri pikir Han Li Uing, hati Han Li Uing makin tertarik dan ingin melihat bagaimana pula pamannya yang bernama Han Buseng itu Keesokan harinya, saat para tamu makan siang, Han Buseng tiba di penginapan di mana Han Bi Goat dan suaminya menanti kamu sudah tiba Seng Teh Sapa Kau Hong, Han Buseng tidak langsung menjawab karena matanya memandang Han Li Uing yang saat itu menuruni tangga, Han Li Uing merasa heran dipandangi dengan tajam Heh, kenapa kamu melihat perempuan itu tegur Han Bi Goat heran, Han Buseng melangkah mendekati meja kakaknya, sementara Han Li Uing melihat siapa yang menegur Hatinya berkata ternyata suami istri itu berarti inilah pamannya yang bernama Han Buseng Han Li Uing terus menuruni tangga dan duduk agak jauh, tanpa merasa diperhatikan dan dibicarakan Han Li Uing memesan makanan pada pelayan Han Buseng terkejut ketika melihat wajah Han Li Uing, dan dia menyangka melihat adik Han Fi Ilun yang pernah dijumpainya, tapi karena so tidak ada tersampir di bahu Han Li Uing, Han Buseng jadi ragu Seng Teh pertanyaanku belum kamu jawab, kenapa kamu memandangnya seperti melihat hantu tanya Han Bi Goat HMH Saya tadi menyangka bahwa dia itu seseorang yang saya kenal, wajahnya hampir mirip, tapi ternyata tidak jawab Han Buseng, sudah kalau begitu, duduk dan makanlah setelah itu kita akan berangkat perintah Han Bi Goat Han Buseng duduk dan seorang pelayan datang melayani mereka Seng Teh apakah kamu yakin bahwa orang yang menculik gagu ada di kota? Tanya kau Hong, kenapa apakah Hong ko tidak percaya tanya Han Buseng Memang aku sedikit ragu Seng Teh, karena masalahnya, sepak Terjang Coa Beng Kiamong tidak pernah kedengaran setelah menculik gagu Saya curiga bahwa penyebutan itu adalah dalih lempar batu sembunyi tangan Berita yang ku dapat adalah terpercaya dan ahli dalam hal-hal seperti ini Maksudmu bagaimana Seng Teh, bagaimana kamu demikian yakin? Tanda tanya-tanya Han Bi Goat Saya dibantu seorang teman saya di kota Tianjin dan ia khusus mengerahkan telik sandinya untuk menyelidiki hal ini Dan dari informasi yang mereka dapat, bahwa ayah berada di kuisan bersama siang MOU BKWI Jawab Han Buseng Siapa pula siang MOU BKWI itu Seng Teh, tanda tanya-tanya Han Bi Goat Heran Siang MOU BKWI itu dulunya tinggal di lembah merah bersama dengan KWI Ong, Oke Liang dan Bun Lyong Kamu tahu siapa tiga orang ibi Cici? Tanya Han Buseng Tiba-tiba, Han Bi Goat yang serius mendengarkan makin tertarik dan menjawab penasaran Tidak memangnya siapa mereka itu, tanda tanya Mereka ini adalah anak-anak haram dari ayah, jawab Han Buseng Tandas Han Bi Goat dan suaminya terkejut Berarti aku benar yang ku katakan bahwa julukan Choa Beng Kiamung itu hanya julukan semu Ujar kau Hong? Kalau itu aku tidak tahu, tapi mungkin saja Hong ke Ujar Han Buseng Sialan ternyata anak-anak haram itu yang telah membunuh keluarga kita di Bicu Umpat Han Bi Goat dengan hati geram Ia tidak sadar suaranya agak sedikit tinggi dan membuat para tamu yang lain memandang ke arah mereka Han Liu Ying yang sedarita dikonsentrasi mengerahkan pendengarannya mendengarkan pembicaraan itu ikut juga memandang Apa lihat-lihat bentak Han Bi Goat dengan tatapan tajam kepada para tamu Para tamu langsung menunduk atau mengalihkan pandangan dengan rasa hati seba Sudah kita langsung berangkat saja ujar kau Hong seraya berdiri Lalu mereka pun keluar dari likuan dan melanjutkan perjalanan Han Li Ying segera bangkit dan membayar makan dan sewa penginapan Ia juga hari itu meninggalkan kota Tayuhan dan berusaha membayangi ketiga orang itu Hatinya merasa geram juga mendengar anak haram yang dilekatkan pada ayahnya Namun dia tidak mau gegabah dan menyabarkan diri Perjalanan ketiga orang itu boleh dikatakan cepat bagi tingkat kau Hong Namun bagi tingkat Han Bi Goat dan Han Buseng masih tergolong lambat Oleh karena perjalanan yang tergolong lambat bagi keluarga Han Han Li Ying dapat membayangi mereka tanpa diketahui Dua minggu kemudian Han Bi Goat dan rombongan istirahat di tepi sebuah sungai Sambil membakar ikan yang mereka tangkap di sungai Cici sepertinya dua hari ini aku merasa ada yang mengikuti kita Ujar Han Buseng Aku juga merasakan hal yang sama Kamu coba memutar bukit itu dan pergoki orang yang coba macam-macam dengan kita Ujar Han Bi Goat Han Buseng tiba-tiba berkebuat dari tempat itu Dan tidak lama Han Bi Goat dan suaminya melanjutkan perjalanan Han Buseng yang menyisir bekas perjalanan mereka Tidak menemukan orang yang mengikuti mereka Ia sudah menaiki pohon yang tinggi dan berdiam di sana beberapa jam Namun tetap saja hasilnya nihil Dengan rasa gemas dan mengkal ia berlari cepat menyusul Cici dan abang iparnya Setelah siang berganti malam Han Buseng mendapatkan Cicinya sedang tidur di sebuah bukit Sementara suaminya Kau Hang sedang berjaga-jaga Eh, kamu Seng T. Apakah kamu menemukan orang yang menguntit kita? Tidak, aku tidak menemukan seseorang pun Jawab Han Buseng dengan nada kecewa Sudahlah, mungkin perasaan kalian saja Ujar Kau Hang Han Buseng diam saja dan menyandarkan diri di sebuah pohon Dan tidak lama kemudian ia pun tertidur Bagaimana Han Buseng tidak memergoki Han Liu Ing yang sedang membayangi mereka? Hal itu dikarenakan saat mereka istirahat di tepi sungai Han Liu Ing berbelok ke hulu sungai dan bergerak mendahului mereka Han Liu Ing merasa tidak perlu lagi membayangi tiga orang yang tujuan jelas ke kota Hehat Jadi ia berinisiatif mendahului mereka Seminggu kemudian Han Liu Ing tiba di kota Hehat Han Bi Goat sudah memasuki kota Hehat dua hari setelah Han Liu Ing sampai Han Liu Ing tidak menemui mereka karena rombongan Han Bi Goat memasuki kota saat malam Dan mereka langsung ke rumah Su Heng Kau Hang yang bernama Lau Ban Kedatangan rombongan itu membuat Lau Ban heran dan terkejut Setelah mempersilahkan tamunya masuk Lau Ban bertanya Ada apa sebenarnya Hang Suteh kedatangan kamu dengan adik ipar membuatku terkejut Kami ada urusan penting Ban Su Heng terkait dengan diculiknya Gak Hu hampir dua tahun yang lalu Oh begitu, lalu bagaimana Suteh tanya Lau Ban setelah selidik punya selidik diketahui bahwa penculiknya mungkin berada di kuisan Su Heng Kuisan H.M.H. itu tempat Siang M.U.B.K.W.I Apa kamu mau mengatakan bahwa yang menculik Han Chiampua adalah Siang M.U.B.K.W.I? Tanya Lau Ban penasaran Hal itu mungkin saja Lau Taihap Tapi yang jelas Siang M.U.B.K.W.I. pasti terlibat penculikan ayah kami Selah Hon Buseng, Lau Ban mengangguk mengerti Lalu apa selanjutnya yang hendak kalian lakukan tanya Lau Ban Besok pagi-pagi sekali kami akan mendatangi kuisan jawab Hon B.U.A. tegas Dan mengingat musuh itu lebih dari seorang Sebaiknya Ban Su Heng ikut membantu kami Bagaimana Ban Su Heng selah kau Hong? Tentu Suteh Aku akan membantu semampuku Jadi kalian istirahatlah dan besok kita akan berangkat ke kuisan Kuisan ujar Lau Ban Seraya tersenyum arif Lalu kemudian mereka pun diantar ke kamar untuk istirahat Keesokan harinya mereka berangkat menuju kuisan bersama Lau Ban Sementara Hon Li Uing harap-harap menunggu mereka Sehingga ia memutuskan untuk pergi saja ke kuisan Bangunan di kuisan yang besar nampak angker berdiri di tengah-tengah hutan lebat itu Han Hang Fe Ie sedang duduk bersama Li Ching di balai-balai di depan rumah Sambil menikmati hembusan semilir angin senja Li Ching segera berdiri ketika melihat empat sosok bayangan tiba-tiba muncul Ayah seru Han Bi Goat memanggil ayahnya Han Hang Fe Ie segera berdiri dan menyaut Kamukah itu Goat Ji tanya Han Hang Fe Ie? Benar ayah, saya dan Seng Teh datang untuk membawa ayah kembali Serta menagih nyawa orang yang membunuh ibu dan Jeteh Jawab Han Bi Goat tandas dan matu berkilat menahan marah H.M.H. Kalian masuklah dulu di dalam kita bicarakan dengan baik-baik ujar Han Hang Fe Ie Apalagi yang hendak dibicarakan ayah sudah jelas perempuan gila ini telah menculik ayah dan membunuh ibu bantah Han Bi Goat Jangan sesumbar dan jual lagak disini bentak suara Dan tiba-tiba Han Gun Leong sudah berdiri bersama dua orang saudaranya Kamu ini siapa tanda tanya balas Han Bi Goat membentak dengan tatapan tajam Fuah siapa pula perempuan yang tidak tahu adat ini ibu tanya Han Gun Leong kesal Leong Ji dia itu adalah cicimu Jawab Han Hang Fe Ie mencoba menengahi Ternyata si sombong tidak tahu diri yang datang Malas berhadapan dengan cecungu yang banyak lagak Mari Ong Ko kita masuk selah oke Leong Mari Leong Teh sahut Han K.W.I. Ong Dan sambil melangkah ia berkata Leong Teh suruh mereka pergi dari sini Leong Teh jika tidak mau lempar saja ke dasar jurang K.W.I. Ong Jaga mulutmu teriak Han Hang Fe Ie Han K.W.I. Ong berhenti dan membalik badan Dan dengan sinisya berkata Kalau tidak mau kehilangan kedua anakmu ini Sebaiknya suruh mereka pergi Apa-apa maksudmu K.W.I. Ong Apa kamu hendak mencelakakan adik-adikmu Tanya Han Hang Fe Ie marah Hehehe Hahaha Adik hahaha Lucu sekali Kapan kamu punya adik Leong Teh Han Oke Leong yang ditanya tersenyum sinis dan menjawab Adik Si Fe Ilun kali Ong Ke Hahaha Hahaha Keduanya Tertawa sambil berjalan masuk ke dalam rumah Han Bi Goat merasa terhina Ia ingin sekali menerkam K.W.I. Ong Namun ia tahan karena mendengar bentakan ayahnya yang memarahi K.W.I. Ong Hatinya merasa bingung dan marah ketika melihat betapa kemarahan ayahnya tidak digubris Bahkan ditertawakan Kalian sebaiknya pergi dari sini kami hanya menunggu kedatangan Fe Ilun Bukan menunggu kalian ujar Han Gun Leong Tai Kucing siapapun yang kalian tunggu kami kesini untuk menagih keluarga kami yang kalian bunuh di kota Bicu Selah Han Buseng tegas dan marah Saya yang membunuh mereka semua Hayo Kalian mau apa tanda tanya tentang Han Gun Leong Leong Ji Seng Ji tidak bisakah kalian sedikit mengakui keberadaanku disini Bentak Han Han Fe I dengan nafas sedikit memburu H.M.H. Ibu-ibu sajalah yang mengurus Buat hati sebal saja Ujar Han Gun Leong seraya masuk ke dalam rumah Di bagian belakang bangunan Han K.W.I. Ong dan anaknya sedang berlatih Sementara Han K.W.I. Ong dan Cho Akim asik berbicara di balai-balai Melihat kedatangan Han Gun Leong, Han Oke Leong bertanya bagaimana Leong Teh Apa mereka sudah pergi? Biar ibu saja yang mengurus mereka Jawab Han Gun Leong sambil duduk di samping Cho Akim Hihihi, wajah kalian pada manyun semua Membuat aku jadi gerah begini Seluruh Cho Akim, mendengar itu keduanya senyum Sementara di halaman depan Han Han Fe I mencoba menenangkan kedua anaknya Maaf anak mantu dan kamu juga lau tai hap Kalian terpaksa menyaksikan kejadian memalukan ini Ujar Han Han Fe I pada kau Hang dengan nada sesal Tidak apakah kau, apakah sebaiknya aku dan Su Heng menunggu di sini Atau kami menunggu di kota He Hat? Apa maksudmu Hang kotanya Han Bigo Atta Jam Sebaiknya kamu di sini saja Hang Teh Temani istrimu Dan aku Akan menunggu kalian di rumah Selah Lauban Lalu dia mohon pamit pada Han Han Fe I Setelah Lauban pergi Han Han Fe I berkata Apa yang menimpa ibumu dan Jit? Jit tidak perlu diungkit-ungkit lagi Ini semua kesalahan ayah Jadi tolong maafkan ayah Walaupun ini kesalahan ayah Tapi mereka tidak berhak membunuh ibu dan saudaraku Sahut Han Bigo At H.M.H. dengarlah Go At Jit Bersikeras menantang kakakmu tidak Ada gunanya Bahkan akan membuat kalian celaka Dan aku akan makin tercabik-cabik dengan kehilangan kalian Ujar Han Han Fe I sedih Sebaiknya kalian turuti apa kata ayah kalian Sekarang kalian sudah tahu keberadaan ayah kalian Yang tidak kurang satu apapun Bukankah itu sudah cukup selalicing Aku tidak tahu apa bisa melupakan kematian ibu dan Jitko ujar Han Bu Seng Seng Ji Jika engkau mencari orang yang bersalah dalam kematian ibumu Maka akulah orangnya Uuuu Uuuu Semuanya ini adalah salahku Uuuu Ujar Han Han Fe I menagis Menyesal menghibah diri Li Qing membelai lengan dan menghibur Han Han Fe I seraya Berkata ayah kalian sudah tersiksa dengan penyesalan yang tidak bertepi ini Dan saya harap kalian sebagai anak-anaknya mengerti dan tidak menambah keperihan hatinya dengan mencoba berurusan dengan tiga saudara kalian tadi Sebaiknya kita pergi saja Goat Moi Seng Te Sela Kau Hang hari sudah hampir malam Sebaiknya besok saja kalian kembali ke kota Hahat Ujar Li Qing Bagaimana enci tanya Han Bu Seng? Besoklah kalian pergi nak malam ini temanilah ayah disini Bu Juk Hon Hang Fe I Apakah mereka mau kami disini tanya Han Bi Goat Ketus Jangan kamu hiraukan mereka Bukankah anakku tadi sudah mengatakan bahwa urusan kalian diserahkan padaku Jawab Li Qing Akhirnya setelah dibujuk mereka pun tinggal semalam di Kui San Besok paginya Li Qing mengajak mereka untuk sarapan Di ruangan itu hanya ada ayah mereka dan Han Bong Bian Kwe Ong dan yang lain-lain tidak ada Kemana mereka dan siapa pula anak muda ini tanya Han Bi Goat Heran karena sejak mereka masuk ke dalam rumah itu Mereka hanya dijamu ayahnya dan Li Qing Dan tiga saudaranya itu tidak kelihatan batang hidungnya Ini keponakanmu Goat Ji Anak dari Kwe Ong Jawab Han Hang Fe I Lalu mereka bertiga kemana Kembali Han Bi Goat bertanya saya Suruh mereka pergi Supaya kamu dan adikmu merasa nyaman Jawab Li Qing Han Bi Goat dan adiknya saling pandang Kita sarapan saja Nanti buburnya keburu dingin Selah Han Hang Fe I Lalu mereka pun sarapan Setelah sarapan mereka diantar keluar oleh Han Hang Fe I dan Li Qing Ada yang datang bisik Ada yang datang bisik Han Hang Fe I dan tidak lama muncul sosok bayangan berdiri di tengah halaman Seorang gadis cantik berdiri gagah menatap mereka dengan heran Kamu rupanya kenapa kamu mengikuti kami bentak Han Buseng pada gadis yang tiada lain adalah Han Li Uing Aku tidak mengikuti kalian Aku kesini hendak mencari Ayahku jawab Han Li Uing Mereka saling pandang dan merasa heran siapa ayahmu Nona tanya Li Qing menatap Han Li Uing dari atas sampai ke bawah Ayahku Han Oke Liang Apakah ia ada di sini? Jawab Han Li Uing Oh, dia anak Liang Ji Berarti dia adalah cucuku Selah Han Hang Fe I Han Li Uing menatap orang yang mengaku kakeknya itu Apakah Ciam Pua bernama Han Hang Fe I? Tanya Han Li Uing memastikan Dengan senyum Han Hang Fe I menjawab Benar, aku adalah Han Hang Fe I Dan pada saat itu terdengar seruan Han Oke Liang Inji kenapa kamu datang ke sini? Tanda tanya Han Oke Liang sudah berdiri di sisi anaknya Dan berturut-turut muncul Han Gun Liang dan Cho A Kim Aku penasaran dengan sikap ayah yang meninggalkan kami secara mendadak Dan ternyata ayah hanya memikirkan sakit hati dan mengabaikan kami Jawab Han Li Uing Bicara apa kamu Inji? Tanda tanya bentak Han Oke Liang menatap tajam pada anaknya Ayah sejak umur 9 tahun ayah pergi meninggalkan saya dan ibu Dan baru sesaat kembali, ayah tiba-tiba pergi lagi Saya ingin tahu apa yang menyebabkan ayah menelantarkan kami Ayah tidak menelantarkan kalian Inji Hanya saja ayah harus menuntaskan urusan ayah Jawab Han Liang Jin Siapa perempuan ini Liang Te? Tanda tanya-tanya KWI Ong yang tiba-tiba keluar bersama Han Bo Bian Ini putriku Ong Ko jawab Han Oke Liang singkat Han Li Uing melihat orang buta yang baru muncul Dan hatinya terkejut melihat Han Bo Bian yang tersenyum padanya HMH, urusan sakit hati karena diabaikan, begitu kan ayah Dan karena urusan ini, ayah tidak sadar telah juga mengabaikan keluarga sendiri Urusan yang tidak pernah selesai dan hanya membuang-buang tenaga dan pikiran Bicara apa anakmu ini Liang Te? Tanda tanya-tanya Han KWI Ong marah dan penasaran Inji tidak patut kamu menilai apa yang ayah lakukan Jaga bicara munak ujar Han Oke Liang Saya harap ayah, mengembalikan kakek ke kota Bicu Dan kita kembali ke Sinyang Urusan masa lalu yang suram dan pertikaian antara merasa anak sah dan anak yang terabaikan Dan dicukupkan sampai di sini ujar Han Li Uing sambil menatap Han Bigoat Bangsat siapa yang mengajarimu sehingga berani lancang terhadap ayah Tanda tanya bentak Han Oke Liang Gusar Han Bigoat tersenyum sinis, walaupun merasa disindir Jika engkau berniat mengunjungi ayahmu, maka sebaiknya kamu masuk Tapi jika kedatanganmu ke sini hanya untuk bicara ngaco Sebaiknya kamu segera tinggalkan tempat ini ujar Han Kwei Ong Tajam Kakek apakah kakek akan tinggal di sini atau hendak kembali ke Bicu Tanya Han Li Uing pada Han Han Fe Ie Han Han Fe Ie termanggu mendengar perkataan cucunya itu Aku tidak perlu diselamatkan Inji Aku merasa nyaman di sini Jawab Han Han Fe Ie Baiklah dan bagaimana dengan ayah Bukankah urusan dengan Bibi Goat dan Paman Seng Sudah selesai tanda tanya dan kita sudah bisa pulang sekarang, bukan? Kami tidak punya urusan dengan mereka ini Selah Han Gun Leong, Han Li Uing memandang pamannya yang masih tergolong muda ini Paman Leong bukankah pertentangan ini adalah merupakan pertentangan Antara anak yang merasa sah dengan anak yang merasa diabaikan Dan sepertinya saya lihat kedua belah pihak sudah bertemu Inji jangan buat ayah marah, ini bukan seperti apa yang kamu pikirkan Selahan oke liang, Han Li Uing termanggu melihat ayahnya Jika tidak seperti yang saya katakan, lalu kenapa ayah menculik kakek tanya Han Li Uing? Kami hanya memancing kedatangan musuh kami Sudahlah ini bukan urusanmu Li Uing jawab Han Bun Leong Han Li Uing terdiam mencoba mereka-reka siapa musuh yang dimaksud Dan dari menghubung-hubungkan cerita yang ia peroleh Tiada lain musuh yang dimaksud Tentulah keluarganya di Kai Feng, Han Li Uing Dengan tatapan tajam memandang semua barisan orang tua yang ada di depannya dan berkata lantang Jika musuh yang kalian maksud adalah lunpek di kota Kai Feng Maka saya akan menjadi tumbal pertama untuk menghadapi ayah dan para paman Sialan anak warang ajar dan tidak tahu adat Bentak Han Kwe Iong mencak-mencak menahan marah Han oke liang merasa malu dan marah mendengar tantangan putrinya Dengan sekali lompat, ia mengayun tangan hendak memukul putrinya Namun Han Li Uing dengan sigap mengelak Namun serangan ayahnya luar biasa cepat dan datangnya bertubi-tubi Plak, sebuah tamparan mengenai pipinya sehingga dari sudut bibir Han Li Uing pecah berdarah Han Li Uing menggoyang kepalanya yang terasa pening Lalu dengan nekat ia menyerang Namun yang diserang ini adalah ayahnya Yang menjadi sumber dari ilmu-ilmu yang diperolehnya Plak, buk, sebuah tamparan kembali mengenai pipinya Dan bahkan ditambah sebuah pukulan menghantam pundaknya Han Li Uing tersungkur ke tanah Namun dengan menguatkan hati ia benakkit lagi Melihat kenekatan anaknya Han Okel yang mati gelap karena sebal dan marah Sehingga ia mengayunkan pukulan ke arah ubun-ubun Han Li Uing memajamkan matanya pasrah menerima pukulan yang akan menghabisi nyawanya Duk, Plak, pukulan Han Okel yang kena tangkis dan disusul sebuah pukulan Dan untungnya Han Okel yang dengan cepat memapaki dengan pukulan Keduanya terpental ke belakang Han Li Uing merasa tubuhnya melayang dan segera ia membuka matanya Dan melihat orang yang menolongnya Bibi Hui bisiknya haru Gadis yang ternyata Han Sian Hui menatap wajah gadis yang yang ditolongnya dengan heran Dan ia teringat pada baulan Siapakah kamu nak? Apakah kamu anak liangko? Tanya Han Sian Hui lembut Han Li Uing Siapa pula pengacau ini bentak Han Kwe Iong liangko? Apa yang kamu lakukan? Kenapa hendak mencelakakan anak sendiri? Siapa kamu? Dan apa hakmu ikut campur urusanku bentak Han Okel yang? Aku ini bibinya Han Sian Hui Apa menurutmu? Aku tidak punya hak jawab Han Sian Hui tegas Hui jika mukah itu nekselah Han Hang Fee dengan nada sendu dan lirih Benar ayah dan apakah ayah baik-baik saja jawab Han Sian Hui Bagus ternyata adik si Fee Ilun Sekarang mampuslah bentak Han Kwe Iong sambil menyerang Han Sian Hui dengan sigap menyambut serangan hebat dan luar biasa cepat itu Sebentar saja, keduanya terlibat pertempuran sengit penuh bahaya Gemuruh Sin Kang yang berado membuat tempat itu bergeming dan bergetar Gin Kang tingkat tinggi berkutat dalam satu pertarungan dasyat dan menegangkan Han Hang Fee terkesima mendengar pertarungan luar biasa cepat itu Sungguh dia tidak menyangka bahwa ilmunya yang dimainkan Han Kwe Iong Membuat ia tercengang karena tidak mampu lagi mengikutinya Han Bi Goat dan Han Buseng merasa kecut setelah menyaksikan dasyat luar biasanya pertempuran itu Mereka hanya menangkap lesatan bayangan putih dan hitam mengaung di angkasa Han Liu Ying, Han Bong Bian, sama halnya dengan kedua paman dan bibi mereka Hati mereka takjub dan penuh tegang menyaksikan pertarungan tingkat luar biasa itu Dan yang paling rendah tingkatnya di antara para penonton ini adalah Cho A Kim, Lee Ching dan Kau Hong Ketiganya menjauh karena telinga mereka terasa sakit dan jantung mereka bergetar mendengar pertempuran itu Hanya Han O Ke Liang dan Han Gun Leong yang dapat mengikuti setiap detil dari pertarungan yang hanya kilatan bayangan tersebut Metsu mereka tidak lepas melihat bagaimana saudara tua mereka telah mengerahkan semua tenaga menekan saudari bungsu mereka Namun mereka harus akui bahwa saudari bungsu mereka itu luar biasa alot dan tidak bisa dipandang remeh 100 jurus sudah berlalu, ilmu Bun Leong Pet Hoat terus mencecar bagian-bagian lemah dari Han Sian Hui Namun untuk menjebol pertahanan ilmu Liang Ho Bun Hoat, jurus sastra penakluk Sukma Laksana hendak menjebol di dinding baja, belum lagi ia kadang disibukan dengan serangan cepat dan terduga dari Han Sian Hui Setelah 200 jurus berlalu, Han Sian Hui tiba-tiba merubah jurusnya dari Liang Ho Bun Hoat, jurus sastra penakluk Sukma Kepada jurus Bun Sian Min Ling Chi, jari titah dewa sastra Ilmu ini adalah ilmu ciptaan kakaknya Han Fe Ilun yang diserap dari seluruh ilmu yang dimiliki Han Fe Ilun Gerak langkah yang kaya akan aneka besi, gerak tangan dengan posisi jari telunjuk dan tengah berdiri Sementara tiga jari ditekuk saling mengikat bergerak melukis di awan dengan pola sastra yang penuh dengan kata dan makna Akibatnya dalam 40 jurus Han Kwe Ilun terdesak, serangannya mati langkah, dan tak pelak dia-dia menarik pedang dari tongkatnya Cahaya matahari yang sudah mencapai tengah hari itu menimpa pedang hingga berkilauan Dimulai dengan gerak khas pembukaan jurus Bun Lyong Kiam Hoat Han Kwe Ilun menyerang dengan cepat Terang, pedang Han Kwe Ilun bergetar saat sebuah sentilan jari tangan Han Sian Hui menyentuh badan pedang Han Kwe Ilun merasa terkejut, namun ia lebih terkejut lagi ketika hawa sebuah serangan mengancam lehernya Hal Sian Hui menyusulkan serangan dalam rangkaian jurus sastra dengan kata hau, Han Kwe Ilun menghindar dengan menarik kepala ke belakang Namun serangan itu hanya merupakan pancingan, karena yang merupakan inti adalah serangan yang mengarah pada ulu hatinya, dan tidak ayah lulu hatinya kena hantam Tuk, Hiu, Han Kwe Ilun merasakan sekujur tubuhnya laksana ke nastrum, ia ambruk mencium tanah Han Sian Hui tidak menurunkan tangan maut pada kakaknya ini, tapi ia melompat menjauh ke dekat Han Li Uing Han Kwe Ilun masih tergeletak dengan nafas sesak, gebaran jantungnya meneru Han Kwe Ilun dan Han Bun Ilun serasa tidak percaya bahwa saudara tua mereka ambruk dengan nafas tersegal-segal setelah menyerang 20 jurus menyerang dengan ilmu pedang Dengan geram Han Oke Li yang maju dan menantang Han Sian Hui yang berdiri di sisi putrinya Sian Hui maju dan hadapilah saya Han Oke Li yang mencabut pedangnya dan dengan cepat ia memasang kuda-kuda pembukaan ilmu pedang Bun Ilun Kiam yang penuh khas Han Sian Hui melangkah ke tengah dan kemudian memasang kuda-kuda Sem Kwa Sebagai mana permulaan besi ilmu Bun Sian Min Ling Chi, jari titah dewa sastra Haaah, seru Han Oke Li yang memulai serangan, kesyurangin serangan pedang Han Oke Li yang menguik tajam Dan dalam sekejap keduanya telah larut dalam pertempuran hebat dan cepat Kilatan pedang berkiblat laksana ratusan pedang mencecar tubuh Han Sian Hui yang bergerak laksana burung kepinis Terang, 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 suara pedang disentil dan bergetar dan bahkan kadang terpental Dan suaranya yang terdengar berkali-kali berakibat fatal pada orang bersin Keng lemah Cho Akim dan Li Ching merasa gendang telinganya sakit perih menusuk Keduanya langsung lari menjauh ke bawah lembah di sebelah kanan halaman Cho Akim sebelum lari meraih tubuh Han Kwa Eong dan membawanya turun Han Bigoat dengan rasa terkejut dan cemas melihat suaminya tiba-tiba menjerit Ia dan adiknya segera berlari ke bawah mengikuti Li Ching Tidak lama kemudian Han Liu Ying dan Han Bong Bian menyusul Mereka menaiki pohon-pohon untuk menyaksikan pertarungan yang super dasyat itu Hanya Han Bigoat dan suaminya yang di bawah Karena Han Bigoat harus segera menolong suaminya yang terluka dalam Ternyata ia adalah bibi sendiri keluhan Bong Bian Han Liu Ying yang kebetulan berada di pohon di belakang Han Bong Bian mendengar Lalu ia berkata, makanya selidiki dulu sebelum nyosor Han Bong Bian menatap ke belakang Sambil nyengir dan menggaru kepala yang tidak gatal Ia tidak menyadari bahwa keluhannya terdengar semua orang yang sedang mengerahkan ketajaman pendengaran Hihihi, apakah kamu terlanjur cinta pada bibimu itu Bian Ji Selah Cho Akim Sehingga wajah Han Bong Bian makin terasa panas Hihihi, apakah kamu pernah mengatakan cinta pada bibimu tanya Cho Akim Sudahlah bibi Kim, aku tidak ingin membicarakannya Ujar Han Bong Bian, Han Liu Ying yang tidak mengenal Cho Akim merasa muak Sikap genit dan nakal jelas terlihat dalam tawanya Apakah kamu perempuan yang katanya mendatangi ayah saya di sinyang tanya Han Liu Ying gemas Hihihi, benar Liu Ying, dan aku ini adalah teman dekat ayahmu Jawab Cho Akim tandas dan terus terang Han Liu Ying dengan hati kesal diam Tidak ada gunanya ia mencak-mencak Pikirnya, lalu ia kembali menatap ke arah pertarungan yang semakin menghebat dan sudah menginjak jurus ke seratus Terang, pedang Han Okelian untuk kesekian kalinya disentil Han Xian Hui Dan kali ini pedang itu yang tidak tahan lagi hingga patah menjadi dua Dan dalam momen mengejutkan itu Han Xian Hui kembali menunjukkan kelebihan ilmunya yang luar biasa Serangan susulan dalam hitungan detik itu membuat pertahanan Han Okelian jebol Dan dengan kalang kabut ia berusaha menyelamatkan diri Tapi dengan patahnya pedang, daya jangkauan untuk menekan Han Xian Hui yang menyerang bertubi-tubi tidak membuahkan hasil Dan malah membuat ia makin terdesak hebat Tuk, ihaha, sebuah jotosan mengenai paha Han Okel yang tubuhnya bergetar seperti tersengat listrik Dia langsung lumpuh terduduk Dan ironisnya, Han Xian Hui tidak akan tega melanjutkan serangan pada kakaknya yang sudah tidak berdaya Lalu ia melompat menjauh Dan saat yang Han Gun Leong dengan hati geram menyerang Han Xian Hui dari belakang Han Xian Hui terkejut dan mencoba melenting tinggi ke udara Tapi serangan pedang dalam rangkaian jurus Bun Leong kiam terlalu kuat mendesaknya Berat, bahu Han Xian Hui robek berdarah Han Gun Leong tidak berhenti sampai di situ Ia terus mengejar Han Xian Hui yang bergerak mundur hingga sampai ke halaman belakang Han Xian Hui tidak punya kesempatan memperbaiki kedudukannya Hingga untuk kedua kalinya pedang pusaka Bun Leong kiam melukai kaki Han Xian Hui Makin lemah keadaan Han Xian Hui yang terus dicecar tanpa ampun oleh Han Gun Leong Dengan hati tabah, Han Xian Hui mengerahkan Xin Kang dan dengan untung-untungan ia mengadu Xin Kang dengan Han Gun Leong Dua, berat, tubuh Han Gun Leong terpental dan menabrak dinding bangunan hingga jebol Ia langsung pingsan di antara reruntuhan bangunan Nasib Han Xian Hui juga tidak lebih baik Mungkin bahkan naas sekali Tubuhnya terpental jauh meluncur bebas ke dasar jurang Dan pada saat naas itu, sebuah bayangan kilat menangkap tubuh Han Xian Hui yang melayang Bayangan itu adalah Han Han Fei Han Han Fei mengikuti jalannya Pertempuran dari dalam rumah Dan ia terus mengikuti hingga ke bagian belakang bangunan Dan hatinya terkejut mendengar suara benturan Xin Kang Refleknya bergerak cepat karena ingat bahwa ada jurang menganga di belakang Dan ia tahu posisi putrinya membelakangi jurang Tubuhnya langsung bergerak cepat meluncur ke arah jurang dan menangkap tubuh putrinya Kedua tubuh itu meluncur cepat menuju dasar jurang Han Han Fei memeluk anaknya yang entah pingsan atau sudah mati Dengan hati sedih, pasrah dan sayang Ia akan menjadi bantalan tubuh anaknya di dasar jurang Tangannya memeluk erat Anaknya buk, rak Tubuh belakang Han Han Fei menghantam dasar jurang Tulangnya patah remuk dan kepalanya hancur Walaupun nyawanya sudah melayang Namun tangan itu masih memeluk tubuh anaknya yang berbantal tubuhnya yang remuk redam Sementara di atas jurang, Han Oke Liang dengan tertatih-tatih melangkah ke belakang bangunan dan melihat Han Bun Leong yang pingsan Tidak lama kemudian mereka yang ada di lembah naik ke atas Apa yang terjadi Oke Liang tanya Li Qing sambil mendekati anaknya yang masih pingsan Mereka sepertinya mengadu Xin Kang Dan pasti Sian Hui sudah tewas di dasar jurang Jawab Han Oke Liang Ayah dan Paman Curang Kalian telah bergantian melawan Bibi Hui Uuu, 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 bibi-bibi uuu, uuu, uuu Teriak Han Li Uing sambil menangis dan berlari ke tepi jurang memanggil-manggil bibinya Dimana ayah tanya Han Bu Seng tiba-tiba, mereka semua saling pandang Tadi ia masuk ke dalam, jawab Oke Liang Lalu mereka masuk ke dalam, Han Bo Bian mengangkat pamannya dan dibawa ke dalam bangunan Tapi tiada seorang pun di dalam Ayah panggil Han Bu Seng Han Bigoat juga memanggil dan berlari ke sana kemari Eh, ayah tidak ada di sini, Gumam Han Bigoat Benar tadi Fe Iko masuk ke dalam Oke Liang Tanda tanya-tanya Li Qing Benar, aku melihatnya masuk ke sini Jawab Han Oke Liang bingung Tapi di sini tidak ada Lalu kemana ayah pergi selah Han Bu Seng Mungkin Kiam Pua pergi menjauh dari Arna ini Selah Cho Akim hal itu mungkin saja Jadi ditunggu saja Sebentar lagi ia akan muncul Ujar Li Qing Pergi kamu lihat keadaan Li Uing Ujar Li Qing pada Han Bo Bian Han Bo Bian segera keluar dan menuju halaman belakang Namun Han Li Uing sudah tidak berada di situ Han Bo Bian memanggil-manggil Suara panggilan Han Bo Bian mengundang keheranan mereka yang di dalam Lalu mereka keluar Aku tidak menemukan Li Uing Paman ujar Han Bo Bian Mungkin ia sudah pergi Selah Cho Akim H.M.H. Tidak ku sangka anak itu akan menantangku seperti ini Keluhan Oke Liang dengan nada kecewa Tidak lama kemudian malam pun tiba Han Oke Liang mencoba mengerahkan Sien Kang mengobati Han Boon Leong Dan akhirnya setelah hari hampir pagi Han Boon Leong siuman dan mengeluh Li Qing segera meminumkan obat pada anaknya Bagaimana-bagaimana dengan Sien Hui tanya Han Boon Leong Ia sudah tewas masuk ke dalam jurang Jawab Han Oke Liang Han Boon Leong merasa lega dan kembali memenjamkan matanya dan ia pun teridur Pada pagi harinya seusai sarapan bubur Mereka kembali dilanda kebingungan Karena sampai saat ini Han Hang Fui belum muncul Apakah menurutmu yang terjadi pada ayah? Seng T tanya Han Bigoat Tidak mungkin ayah pergi menjauh dari arna pertarungan ini Dan tidak mungkin ayah pergi begitu saja Gumam Hon Bu Seng H.M.H.J.K. tidak karena kedua kemungkinan itu Artinya ia juga Mungkin melompat ke jurang menyusul anaknya Sien Hui Ujar Han K.W.I.O.G. Mereka semua saling tatap Dan hati mereka cenderung membenarkan dugaan itu Sudahlah Untuk apa lagi memikirkannya Yang jelas sekarang Kita harus mempersiapkan diri Karena bisa jadi Han Fe Ilun akan mencari adiknya Ujar Han K.W.I.O.G. Kita tidak punya urusan lagi di sini Seng T mari kita pulang Ujar Han Bigoat Han Bu Seng mengangguk Lalu mereka pun meninggalkan Kui San Setelah kepergian Han Bigoat Penghuni Kui San kembali ke dalam Dan sementara itu Han Gun Leong sudah bangun Dan mencoba keluar dari dalam kamarnya Kamu sudah bangun Leong Ji Sapa Lee Ching Lalu memapah anaknya duduk di ruang tengah Lalu Lee Ching mengambil semangkok bubur untuk anaknya Han Gun Leong makan dengan lahap Kemana ayah? Ibu tanya Han Gun Leong heran Mungkin ayahmu ikut terjun ke dalam jurang menyusul Sien Hui Jawab Lee Ching Sesaat Han Gun Leong termanggu Sudah kalau begitu Lalu bagaimana menurut Tong Ke Apa yang kita lakukan selanjutnya? Tanya Han Gun Leong Han K.W.I.O.G. Terdiam dan menarik nafas panjang H.M.H. Ternyata jika satu lawan satu Kita masih kalah Kita baru berhadapan dengan adiknya Fe Ilun Tidak dinyana Sien Hui sangat luar biasa Ilmu sencilan dengan pola kata-kata sastra itu amat membingungkan Selah Han O.K.Liang Bertemu dengan Sien Hui merupakan satu keuntungan bagi kita Karena dengan demikian kita akan lebih siap jika ilmu aneh itu dikeluarkan Ujar Han Gun Leong Jika sendirian kalian tidak bisa berbuat apa-apa dihadapan Han Fe Ilun Jadi jalan satu-satunya adalah mengeroyoknya Selah Lee Ching Ketiga Han itu mengangguk Tidak ada yang salah dengan mengeroyok Yang penting tujuan tercapai Ujar Han K.W.I.O.G. Kemudian mereka tertawa Sehingga suara tawa itu bergema jauh ke bawah lembah Han Lee Uing berlari cepat menuju kota He Hat Hatinya sangat sedih dan mendongkol pada ayah serta kedua pamannya Setelah puas memangisi bibinya yang terkubur di dasar jurang Ia teringat pada saudara sepupunya Han Liang Jin Aku akan mengadukan ini pada Lun Pek dan Jin Ke Pikirnya Lalu dengan cepat ia meninggalkan kuisan tanpa sepengetahuan orang-orang di dalam rumah Han Lee Uing memasuki kota He Hat saat malam sudah larut sekali Di sebuah bangunan tua tidak terpakai Ia istirahat menunggu pagi Setelah pagi tiba Han Lee Uing membeli makanan dan nasi bungkus Kemudian ia segera meninggalkan kota He Hat Tujuannya adalah kota Kaifeng Di mana uangnya Han Fe Ilun tinggal Perjalanan itu dilakukan dengan cepat Han Lee Uing hampir tidak pernah istirahat di kota yang dilaluinya Dan dua bulan kemudian Sampailah Han Lee Uing ke kota Kaifeng Ia masuk ke dalam sebuah kedai nasi untuk makan dan minum Seorang pelayan tua melayani dan menyiapkan pesanannya Lopek, di manakah kediaman Beng Cu? Tanya Han Lee Uing Oh, Nona mau bertemu dengan Beng Cu Rumah Beng Cu hanya lima blok dari sini Ikuti saja jalan ini terus Dan nanti akan bertemu jalan bersimpang Nona ikuti jalan ke kanan Dan kira-kira dua blok Nona akan bertemu sebuah komplek berpagar bambu Di atas gapura ada papan nama dengan tulisan Sinsho Yuchai bukan? Eh memang Nona Darumana Han Lee Uing Tersenyum mendengar pelayan yang menerangkan alamat yang ia cari Saya dari utara Lopek Jawab Han Lee Uing Oh, jauh sekali Dan pantas tidak mengetahui rumah Beng Cu Apakah orang banyak mengetahui persis rumah Beng Cu benar Nona Jangankan orang selatan, orang timur dan barat dari kalangan seperti Nona Rata-rata tahu persis rumah Beng Cu Jawab pelayan itu merasa bangga Baik dan terima kasih Lopek Saya permisi hendak menemui Beng Cu ujar Han Lee Uing Pelayan itu tersenyum ramah dan segera membereskan meja Han Lee Uing Setelah membayar makanan Han Lee Uing meninggalkan kedai dan berjalan mengikuti jalan yang dituturkan si pelayan Tidak lama kemudian Han Lee Uing menemui jalan simpang Lalu ia mengikuti jalan sebelah kanan Dan akhirnya ia menemukan kompleks Sinsho Yuchai bukaan Dengan langkah gamang, Han Lee Uing memasuki halaman Seorang pelayan paruh bayar dengan senyum ramah mendekatinya dan bertanya Ada apakah Nona? Apa yang dapat saya bantu Paman? Apakah Beng Cu ada? Tanya Han Lee Uing Han Taijin sedang berada di rumah Butihu Mungkin saat malam baru kembali Jawab pelayan Oh begitu lalu siapa yang ada di dalam rumah? Di dalam hanya ada Han Hu Jin Apakah Nona hendak menemui Han Hu Jin juga? Bolahlah, dengan Han Hu Jin juga tidak apa-apa Jawab Han Lee Uing Baik, tunggulah di kursi itu Nona Sebentar saya akan menyampaikan pada Han Hu Jin tentang kedatangan Nona Ujar pelayan Han Lee Uing mengikuti pelayan dan duduk di kursi di bagian selaras rumah Pelayan itu lalu masuk ke dalam Dan tidak berapa lama pelayan itu keluar bersama seorang wanita berumur 50 tahun Han Hu Jin dengan muka cerah dan senyum ramah menyapanya Selamat sore siapakah tamu kami kali Nona Hati Han Lee Uing merasa takluk akan keramahan yang ditunjukkan nyonya pemilik rumah Maaf jika kedatanganku ini menggangu nyonya Ujar Han Lee Uing dengan rasa sungkan H.M.H. Apa tidak salah Nona? Kedatangan tamu merupakan satu berkah Lalu bagaimana pula dikatakan mengganggu Ujar Han Hu Jin senyum Han Lee Uing larut senyum dengan wajah ramah Han Hu Jin Saya datang dari utara nyonya dan nama saya Han Lee Uing Oh keluarga dekat ternyata Aduh marilah kita masuk Ing Ji Ujar Han Hu Jin seraya mengajak masuk tamunya Han Hu Jin mengajak Han Lee Uing duduk di ruang tengah dan tidak lama seorang pelayan datang menyuguhkan air minum dan sepiring roti Silahkan diminum dan rotinya dimakan Ing Ji Ujar Han Hu Jin dengan senyumnya yang selalu menghias wajahnya yang amat ramah Han Lee Uing meminum air teh hangat yang dihidangkan dan makan sepotong roti Ceritakanlah tentang keluargamu Ing Ji dan bagaimana hingga kamu datang kemari Saya tidak tahu apakah Pek Bo kenal ayahku Tapi nama ayahku adalah Han O Keliang Dan kami tinggal di kota Sinyang Oh, anak Keliang teh ternyata HMH, pantas wajahmu hampir mirip dengan adik Kaui Apa maksud Pek Bo bibi Han Sian Hui Tanya Han Lee Uing memastikan Benar, apakah kamu sudah bertemu dengan bibimu itu Tanya Han Hu Jin Mendengar pertanyaan itu Tiba-tiba Han Lee Uing ternyuh dan tidak bisa menahan tangis Han Hu Jin terkejut dan bertanya lembut In Ji tenanglah katakan pada Pek Bo kenapa kamu menangis Pek Bo ah, hiks, ah, hiks Aku sudah bertemu dengan bibihui Tapi malang Nian nasib bibihui Uuu, 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 jawab Han Lee Uing terbata-bata Han Hu Jin diam sejenak Mencoba menenteramkan hatinya yang tiba-tiba berderbar Ia tarik nafas Dalam-dalam untuk kuat menerima berita yang mungkin sangat buruk Pada saat itu Han Fe Ilun masuk ke dalam ruangan Dan mendapatkan istrinya bersama seorang tamu yang sedang sesugukan Oh ada tamu rupanya, siapakah tamu kita ini istri ku tanya Han Fe Ilun Ini In Ji putri dari Liang Teh, suamiku jawab Han Hu Jin Han Lee Uing segera berdiri dan membungkuk hormat Salam Uat Saya Han Lee Uing putri dari Han Oke Liang Salam In Ji, duduklah Uak merasa senang dengan kedatanganmu ini Setelah mereka kembali duduk, Han Hu Jin berkata In Ji disamping mengunjungi kita, ada hal duka yang hendak ia sampaikan Sesaat Han Fe Ilun termanggu, lalu ia menatap Han Lee Uing Dengan lembut ia berkata Apakah karena hal duka itu, hingga kamu Uak dapatkan sedang menangis Han Lee Uing mengangguk H.M.H. apakah kamu sudah dapat menceritakan dengan tenang? Pada kami tanya Han Fe Ilun, Han Lee Uing mengangguk lagi Kalau begitu ceritakanlah nak Kami akan mendengarkan perintah Han Fe Ilun Han Lee Uing memandang pasangan tua yang gagah bersahaja di depannya Setelah menarik nafasia pun berkata Pek-pek dan pek-bo Dua bulan yang lalu saya berada di ha-ha tepatnya di Kuisan Di sana saya menjumpai ayah, kakek para paman dan bibi Apakah alasan kalian berada di sana, sehubungan dengan diculitnya kakekmu Tanya Han Fe Ilun Benar pek-pek saat saya tiba di sana Saya menjumpai kakek, paman Han Buseng dan bibi Goat Setelah itu saya bertemu dengan ayah, ong pek dan paman Han Bun Leung Dan tujuan sebenarnya saya ke sana adalah untuk mengajak ayah pulang Dan menghentikan pertentangan keluarga yang selama ini menghantui ayah Lalu bagaimana tanggapan ayahmu, nak tanya Han Fe Ilun Ayah tidak terima dan marah padaku Sehingga aku dan ayah terlibat pertempuran Namun apalah dayaku, aku dipukuli ayah Dan untung pada saat itu bibi Hui muncul dan menolong saya Terus apa yang terjadi tanya Han Hu Jin Sepertinya kedatangan bibi lah yang ditunggu-tunggu oleh ong pek, ayah dan paman Leung Karena setelah mengetahui bahwa bibi Hui adalah adik dari lun pek, ong pek langsung menyerang bibi Hui Sehingga mereka terlibat pertempuran hebat Terus bagaimana selanjutnya tanya Han Fe Ilun Ong pek dapat dikalahkan oleh bibi Hui Tapi ayah menyerang dan melanjutkan pertempuran Dan sepertinya ayah juga dapat dikalahkan bibi Hui Dan entah bagaimana akhir pertempuran itu Paman Han Gun Leung pingsan dan bibi Hui hilang Tapi kata ayah bibi Hui sudah tewas terlempar ke jurang Ujar Han Li Uing Dan wajahnya kembali senduh hendak menangis In Ji tidak usah larut dalam kesedihan Keadaan bibimu belum tentu Sebagai mana yang diduga ayahmu Urusan hidup matinya seseorang mutlak di tangan Tian Camkanlah hal itu ujar Han Fe Ilun tegas Han Li Uing mengangguk sambil mengusap air matanya Han Fe Ilun sambil tersenyum melihat Han Li Uing yang Mengusap air matanya yang terus mengalir Dan dengan lembut ia bertanya Bagaimana kamu tahu dengan kami In Ji apakah ayahmu yang menceritakannya Tidak pepek Sejak usia 9 tahun ayah sudah meninggalkan kami Dan ayah baru saja kembali ke rumah Namun tiba-tiba ayah mendadak meninggalkan kami lagi Jadi aku penasaran Dan ingin tahu apa saja sebenarnya yang dilakukan ayah Sehingga aku menyusulnya ke Kuih San Lalu dari mana kamu tahu kenal dengan kami Bahkan sepertinya kamu juga tahu dengan semua paman dan bibimu Selah Han Hu Jin Beberapa bulan yang lalu aku bertemu dengan kakak Misan Han Liang Jin Di mana engak kau bertemu kakak Misanmu In Ji tanya Han Fe Ilun Aku bertemu dengan Liang Ko di kota Si Jajuang Saat dia datang memenuhi undangan pernikahan putra Li Chiang Bujain dari Hoa San Pai Dan bagaimana kamu bisa tahu bahwa Jin Ji adalah saudara Misanmu Kami bertemu di sebuah penginapan Dan orang hampir semua mengenal Jin Ko Dan sebutan Hong Tai Hab yang membuat saya tertarik dan penasaran Karena satu marga dengan saya Lalu bagaimana dan apa saja yang kalian bicarakan tanya Han Hu Jin Setelah saya memperkenalkan saya sebagai marga Han Dan menyebut nama ayah saya Dan kenyataannya Jin Ko tahu Dengan ayah saya walaupun belum pernah bertemu Jin Ko lalu menceritakan semua tentang keluarga kita Dan juga mengenalkan kakek dan nama-nama keturunannya H.M.H. Jin Ko sepulang dari Si Jajuang Tidak menceritakan pertemuannya dengan In Ji Yalun Ko selahon Hu Jin Han Fe Ilun mengangguk sambil meminum air tehnya Dan Jin Ko juga menceritakan dengan jelas bagaimana keluarga ini tidak akur Sehingga terpecah menjadi tiga pihak Lalu Jin Ko juga menceritakan tenyang tragedi keluarga di kota Bicu Hingga diculitnya kakek, tutur Han Liu Ying. Hari sudah malam sebaiknya kamu mandi, Inji, setelah itu kita makan bersama, ujar Han Hu Jin. Baik pek bosahut Han Liu Ying, lalu ia diajak Han Hu Jin ke kamarnya dan menunjukkan kamar mandi. Han Liu Ying segera mandi dan membersihkan diri, setelah berganti pakaian tubuhnya terasa segar, dan seorang pelayan menjemputnya untuk makan malam, Han Liu Ying mengikuti pelayan ke ruang makan, uaknya dengan senyum lembut menyambutnya, lalu kemudian mereka makan. Setelah makan malam, Han Liu Ying diajak kembali ke ruang tengah dan mereka melanjutkan percakapan. Bagaimanakah dengan bibi hui, pek pek tanya Han Liu Ying. Karena hatinya masih miris dengan nasib yang menimpa bibinya kita doakan saja, semoga bibimu selamat dan dapat menjumpai kita kembali, jawab Han Fe Ilun Arif. Terus bagaimana dengan ayah, ong pek dan paman liong tanya Han Liu Ying penasaran, mendengar pertanyaan dengan nada sedikit menuntut itu, Han Fe Ilun tersenyum dan balik. Bertanya, memang kenapa dengan ayahmu, nak? Kenapa kamu bertanya demikian? Pek pek ayah, ong pek dan paman liong telah mencelakakan bibi hui, bukankah perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan jawab Han Liu Ying dengan hati heran? Benar dan menurut muing ji, kepada siapakah mereka mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Tentunya kepada pek pek sebagai keluarga terdekat dari bibi hui. Menurut muing ji pertanggungjawaban bagaimana yang hendak kuajukan pada mereka? Menghukum mereka yang sudah berlaku curang pada bibi hui, jawab Han Liu Ying tegas, Han Fe Ilun tersenyum dan berkata. Ketahuilah ing ji, jika pek pek berbuat seperti yang kamu inginkan, maka akan memperuncing keadaan. Saya tidak mengerti pek pek tanya Han Liu Ying. Apakah kamu tahu tujuan ayahmu, ong pek mu dan paman mu liong menculik kakekmu? Menurut pemahaman saya, ayah menculik kakek untuk memancing kedatangan Lunpek. Nah ternyata kamu tahu nak, lalu menurutmu apakah pek pek harus terpancing ujar Han Fe Ilun? Tapi pek pek membiarkan ayah, ong pek dan paman liong berbuat semaunya juga tidak tepat. Benar sekali ing ji, tapi kita tidak harus membabi buta, bukan apakah menurut pek pek mendatangi ayah adalah tindakan membabi buta tanya Han Liu Ying heran, Han Fe Ilun mengangguk Arif. Di mana letak membabi butanya, pek pek tanya Han Liu Ying makin penasaran. Coba renungkan dan analisa perjelasan pek pek ini ing ji pertama tiga saudaraku itu telah membunuh ibu dan jit teh di kota bicu, bahkan menculik ayah kami, dan hal itu telah diusut sehingga Goat Moi dan Seng Te telah bertemu di kuisan dengan tiga saudaraku itu, dan hasilnya kedua belah pihak sama-sama mengerti, hal itu jelas karena keberadaan ayah di sana, jika keluarga ku yang saat itu di sana telah sepakat, apakah baik jika pek pek mencak-mencak dan memburu tiga saudaraku itu jelas tidak baik, bukan ujar Han Fe Ilun? Han Liu Ying terdiam dan termanggu mendengar penjelasan uatnya, lalu Han Fe Ilun melanjutkan penjelasannya. Selamat menikmati.